Belum lama ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari bersama pihak pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan. Pasca penetapan tersebut, pihak BBBD kini telah memetakan wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Bahkan tercatat sebanyak 4 dari 8 kecamatan berpotensi terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan. Empat kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Marau Sebulu, Batin 24, Pemayung, dan Kecamatan Bajubang. Empat kecamatan ini mayoritas berada di perbatasan dengan Kabupaten Tetangga. Pemetaan yang dilakukan terhadap empat kecamatan yang dianggap rawan ini mengingat di tahun sebelumnya, banyak peristiwa kebakaran yang terjadi pada saat musim kemarau di sejumlah wilayah tersebut. BBBD menekankan kepada masyarakat maupun pihak perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Yang berpotensi itu empat kecamatan yang kita anggap kemarin. Yang untuk Pemayung itu kita anggap kemarin waktu itu di Pulau Raman dan Demi Tinggi Seberang yang berbatasan dengan Moro Jambi. Yang untuk Bajubang itu masih didominasi di Desa Bungku namanya. Berbatasan ya kan PT AAS di Sumatera Selatan.